Intro Siapa sangka di Duku Singolangu, Kelurahan Sarangan Kabupaten Magetan, Jawa Timur, selain sebagai sentra penghasil susu memiliki pengrajin wayang kulit? Yang saat ini profesi tersebut jarang dapat ditemui apalagi digeluti oleh anak muda. Ia adalah Suprianto, pemuda 32 tahun asal lingkungan Singolangu. Di komunitas wayang ia akrab di Sapa Supri. Memulai pembuatan wayang kulit sejak 4 tahun, berawal dari hobi dan kecintaannya terhadap wayang akhirnya dapat membuat sendiri. Meski cara pembuatannya secara otodidak, namun wayang kulit buatannya terkenal sangat bagus. Wayang kulit buatannya dipesan oleh konsumen dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam pembuatan wayang tersebut, Supri menggunakan kulit kerbau. Dipilih karena kulit kerbau cenderung lebih keras dan mudah dalam proses pembuatan, bila dibanding kulit hewan lainnya. Berbagai karakter wayang kulit, ia sudah pernah membuatnya. Satu wayang kulit biasanya membutuhkan waktu pembuatan hingga satu bulan untuk menjaga kualitas dan detail karakter wayang. Ia membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan untuk menyelesaikan satu wayang. Selain rumit, membuat wayang butuh kesabaran dan ketelatenan. Satu buah wayang ia bandrol dari mulai harga 500 ribu rupiah hingga 2 juta rupiah tergantung karakter wayang. Saat ini pemesan karya tangannya datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti Solo, Jogja, Surabaya, Semarang hingga Medan. Seperti inilah proses pembuatan wayang kulit. Mula-mula di mal, terlebih dahulu di atas kulit. Selanjutnya dipotong sesuai karakter wayang yang ingin dibuat. Selanjutnya dipahat tahap pewarnaan hingga finishing. Hobi dan kecintaannya terhadap kesenian wayang kulit ini membawanya menjadi pengrajin wayang yang saat ini memiliki nilai jual tinggi. Dalam sebulan, ia dapat mengantongi uang 3 juta lebih dari pemesanan wayang karyanya. Sudah sekitar 4 tahunan membeli kebanyakan dari luar kota. Dari Bojonegoro, Solo, Jogja, Surabaya, Jakarta, bahkan sampai Medan. Mulai dari yang termurah untuk wayang kulit sekitar 500 ribuan sampai sekitar 2 jutaan. Ya produksi sekitar seminggu bisa jadi satu lah. Seminggu sekali bisa jadi satu produksi. Mulai dari Semar, Gareng, Petro, Terus Warbudoro, Golodewo, Gunungan, Anoman, Setiaki, Arjuna. Tidak hanya pembuatan wayang pada umumnya, ia juga menerima pesanan wayang dengan karakter tokoh lain seperti wayang dengan karakter pemimpin negara, politisi, kepala daerah hingga artis. Dari Magetan, Rianto, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.